Mencari karpet yang sempurna untuk mobil memang cukup menyisahkan. Kalau kalian menginginkan karpet yang bisa melindungi keseluruhan lantai mobil dan mudah dalam hal perawatan, MaxMed solusinya. Terima kasih kepada sahabat Otto yang telah menentukan pilihannya kepada MaxMed, karena kami tahu apa yang kalian inginkan. MaxMed bukan karpet mobil konvensional, tetapi MaxMed dapat menjadi solusi untuk menciptakan suasana kabin yang mewah, bersih, nyaman di setiap perjalanan sahabat Otto. MaxMed menghadirkan inovasi dalam pelindungan interior mobil dengan teknologi waterproof, serta melindungi 3 kali lebih luas di setiap sudut dan lekukan lantai mobil yang tidak dapat dijangkau oleh karpet konvensional. Untuk mendukung keamanan dan kenyamanan berkendara, MaxMed dibekali 3 teknologi anti-slip sehingga karpet dapat menggrip secara maksimal. Selain itu, MaxMed dilengkapi dengan Flexi Grip Mat dan Ripple Grip Mat dengan teknologi terbaru yang dapat memberikan pelindungan ekstra terhadap kotoran dan cairan. Ditambah, MaxMed memiliki fitur road noise killer 3 kali lebih ampuh merendam suara bising jalanan dibandingkan karpet konvensional. Keunggulan lainnya adalah Mate Bispo. MaxMed dibuat secara khusus untuk setiap mobilnya melalui proses bispo, sehingga menghasilkan karpet dengan tingkat presisi yang sangat tinggi. Hal ini memastikan karpet terpasang dengan sempurna, memberikan perlindungan yang maksimal, serta memberikan tampilan yang lebih rapi dan juga elegan. Kali ini kami akan mengajak sahabat Oto untuk melihat 5 langkah cara pemasangan karpet MaxMed dengan benar. Simak sampai akhir ya! Langkah pertama adalah melepas karpet bludru dan kait anti-slip bawaan mobil. Angkat karpet hingga seluruh karpet bludru terlepas dari tempatnya, mulai dari row 1 hingga ke bagasi. Pastikan tidak ada karpet lain yang menempel pada lantai kendaraan. Untuk kait anti-slip di beberapa mobil, ada yang tidak bisa dilepas. Maka tidak perlu dilepas ya! Langkah kedua, sebelum memasang karpet MaxMed, lakukan pembersihan secara menyeluruh pada permukaan lantai kendaraan sahabat Oto. Ini penting untuk menghilangkan sisa-sisa kotoran dan debu yang tertinggal, sehingga lantai benar-benar bersih dan siap untuk pemasangan karpet MaxMed. Kami merekomendasikan pembersihan menggunakan portable vacuum cleaner. Langkah ketiga, selanjutnya kita lakukan pemasangan MaxMed. Pasang karpet MaxMed di lantai dasar mobil sesuai dengan bagiannya. Perhatikan detail pemasangan. Rapatkan karpet pada setiap sudut dan dinding-dinding lantai dasar mobil, sehingga pemasangan rapi dan presisi mengikuti lakukan lantai. Kemudian, untuk tipe Luxe Liner, pastikan semua Secure Grip terpasang dengan baik ke celah panel, yang ada di sisi lantai dasar mobil. Dan, kalian bisa melanjutkan proses pemasangan ke baris selanjutnya dengan mengulang proses langkah ketiga, sehingga semua bagian MaxMed terpasang dengan sempurna. Langkah keempat, Untuk karpet MaxMed dengan tipe dual layer, pastikan setiap Flexi Grip Matte atau Ripple Grip Matte terpasang dengan sempurna. Terdapat button lock untuk menghubungkan dengan karpet MaxMed layer bawah, pastikan bunyi klik terdengar dan terpasang dengan kencang. Langkah kelima, Untuk sahabat oto yang memakai tipe dengan MaxMed with Cargo, pastikan seluruh bagian cargo terpasang dan merekat pada posisi bagasi dengan sempurna. Terima kasih telah menonton! Jadi intinya, karpet MaxMed beda banget dari yang lain. Tiga kali lebih luas jangkauannya, dan memiliki dual layer yang tidak dimiliki oleh karpet konvensional, sehingga dapat memberikan perlindungan ekstra untuk kenyamanan berkendara. Nah, buat kamu yang mau upgrade karpet mobil jadi lebih keren dengan MaxMed, langsung mampir aja di toko variasi mobil terdekat di kota sahabat Oto. Atau kalau yang di kotanya sudah ada Oto Project Garage, langsung mampir aja. Buat yang belanja online juga bisa, langsung cek aja e-commerce Shopee, Tokopedia, BliBli, dan cari Oto Project. Pastikan mobil kamu sudah terpasang dengan MaxMed ya! Oto Project bikin mobil Oto keren! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!